Oke, beginilah kondisi jahe kita ya, ini jahe merah menggunakan metode organik ya, kita tanpa menggunakan kimia sama sekali ya, bisa tumbuh subur ini Bapak Ibu, dan juga bebas dari amaran penyakit, kita bisa lihat dia, warnanya sangat hijau-hijau ya, hijau-hijau, dan juga rimpangnya, lihat Bapak Ibu, sangat banyak ini, sampai ke sana dia ini ya, ini baru umur menjalani 4 bulan ya, 3 bulan 2 minggu ya, itu ada tanggalnya kita buat itu, sengaja memang, bulan 3, sekarang bulan 7 ya, jadi hari ini tips kita Bapak Ibu bagaimana perawatan, atau pemupukan atau supaya jahe kita tumbuh subur dan pastinya bebas dari amaran penyakit, otomatis timbal baliknya, pasti rimpangnya akan banyak dan besar-besar ya Bapak Ibu, seperti itu kira-kira, jadi kita akan bahas sedemikian rupa, perawatan dasar apa saja yang kita lakukan ya, menurut ala organik, oke Bapak Ibu, jangan kemana-mana, terus channel kita, supaya tidak gagal paham ya, oke Bapak Ibu, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, beginilah ya, sudah lihat tadi kan, kondisi jahe kita ya, jahe merah organik ya, hal yang pertama, hal yang dasar adalah yaitu ya, gunakan ala bibit unggul ya, jadi, khusus jahe kita ini, kita menggunakan bibit dari bibit cabutan ya, seperti ini kira-kira ini, ini bibit cabutan yang kita sudah kelola, sudah kita buat ini, bisa Bapak Ibu lihat, ini bibit jenis cabutan ini, bisa tumbuh anakannya secara cepat ini Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, ini 5 di anakannya, cepat di Bapak Ibu perkembangannya, asalkan, bibit cabutannya itu kita ambil yang unggul Bapak Ibu, nah ini dia, kira-kira seperti ini, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nah 4 deh Bapak Ibu, cepat deh prosesnya, kita lihat lagi, ada juga sih, sebenarnya 2, ada juga 2, ini 2, 2, 2 ini, ini 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, cenderung, sedikit Bapak Ibu, ini juga ada 1, ini, anakannya ini, jadi Bapak Ibu, cara pembuatan bibit dari cabutan, Bapak Ibu, nanti saya buat di deskripsi ya, bagaimana caranya, jadi ini kita buat dari bibit cabutan Bapak Ibu, tidak menggunakan dari persemayan rimpang ya Bapak Ibu ya, ya itu, yang kedua adalah penyiraman pastinya Bapak Ibu ya, apabila musim kemarah, lakukanlah penyiraman ya, supaya bahan organik dan juga unsur-unsur hara, supaya tersedia ya, supaya tersedia, seiring itu mikroba akan merombak, supaya tidak terikat oleh aluminium dan juga ced besi Bapak Ibu ya, nah, dan ketiga adalah kita menggunakan mulsa ya, kita menggunakan mulsa organik juga, nah jadi mulsa organik ya, nah, jadi ini sisa-sisa tanaman, kita tutup ya, ini bertujuan supaya, menambah pastinya bahan organik ya, menjadi lebih subur, dan kegunaannya juga adalah sebagai, mensabilkan atau menjaga suhu ya, di suhu kelembapan ya ya, supaya tidak menguap, dan juga pastinya, mengirit namanya penyiraman ya, timbal baliknya adalah penyiraman ya, menjadi menjaga kelembapan ya Bapak Ibu ya, yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat ya, yang keempat adalah pemumbunan, jadi apabila rimpang-rimpang jahe Bapak Ibu, misalnya tumbuh-tumbuh atau muncul ya, atau nampak dia kira-kira seperti ini, nah, jadi usahakan, ditimbun ya Bapak Ibu ya, ditimbun dia, diambil dari paritannya tadi, tanahnya paritan tadi ya, ditimbun dia, supaya rimpangnya itu, supaya tidak kena oleh cahaya matahari, dan juga tidak diganggu namanya, OPT ya, organisme pengganggu tanaman, oke Bapak Ibu, yang keempat, yang kelima ya Bapak Ibu ya, sorry ya, ada ini, yang kelima Bapak Ibu adalah, pemupukan, jadi konsep kita Bapak Ibu semua menggunakan organik ya, jadi kita menggunakan, pemupukan secara berkala ya, khususnya, pada aplikasi kita ini, kita menggunakan ini adalah ini, ini, ini adalah, jenis, kohe ya, kohe kambing, kohe kambing, ini yang sudah dipermentasi Bapak Ibu ya, ini wajib dipermentasi ya, ini hukumnya ini, jadi sekilas saja ya, jadi semua bahan-bahan organik, atau kohe ya, itu wajib dipermentasi ya, Bapak Ibu, supaya namanya, jamur dan juga nematoda, atau protojoa yang merugikan tanaman, supaya mati ya Bapak Ibu ya, jadi, kompos tadi, kita cairkan dia Bapak Ibu, jadi seperti teh lah, seperti itu Bapak Ibu ini, seperti teh, nah ya, jadi kita, kita incarkan dia, ini dia, jadinya ya, jadi inilah, trik pungpukan yang pertama kita lakukan ya lah, ini, ini, kompos atau kohe kambing ini, mengandung, P dan K yang tinggi pastinya ini, ya Bapak Ibu ya, karena dalam fase generatif, jahe pasti membutuhkan, P dan K yang tinggi ya, supaya memperbanyak rimpang, dan juga mempersar rimpang ya, di fase generatif, jadi cara aplikasinya, Bapak Ibu, sangat gampang sebenarnya, gini dia, ini dia, ini dia Bapak Ibu, bentar, aplikasinya, kami sarankan adalah, sekali ya, sekali dalam seminggu, paling lambat, yaitu, dua minggu sekali, Bapak Ibu ya, penyiramannya beginilah, Bapak Ibu, cira-cira, ini sangat aman, Bapak Ibu, tidak merusak rimpang, atau tidak merusak tanaman kita ya, karena sifatnya dingin, kenapa dingin, karena sudah di, kita, sudah kita fermentasi ya, Bapak Ibu ya, bisa juga pemupukan menggunakan, namanya, POC, yang kaya, unsur, P dan K ya, POC itu, nanti saya buat deskripsi, bagaimana caranya ya, supaya, mengepisiinkan waktu kita, sama saja sebenarnya, aplikasinya, POC, yang kaya, unsur P dan K, kita juga menggunakan, interval, seminggu sekali ya, jadi, dalam, konsep kita, kita selang-seling, POC tadi, dan juga, ini, ibaratnya ini, T kompos lah, kira-kira ya, ini kompos, atau K yang kita incirkan dia ya, kenapa kita incirkan, supaya, ibaratnya, mempercepat, penyerapan, unsur-unsur arah, oleh tanaman kita ya, karena tadi, sudah kita incirkan ya, samalah, kayak kita, seperti makan gula ya, kalau kita incirkan, pasti, lebih cepat, di, namanya, diserap oleh tubuh kita ya, sebetulnya kira-kira, secara logikanya ya, Bapak Ibu ya, dan keempat, eh, yang ke enam ya, ke enam ya, jadi, kita mengendalikan, hamadan penyakit, Bapak Ibu ya, mengendalikan, penyakit juga, kita menggunakan, organik juga ya, dengan pesticida, nabati ya, pesticida nabati ini, nanti saya buat juga, nanti di deskripsi ya, bagaimana cara, perawatannya, cara pembuatannya ya, supaya, menginsengkan waktu kita, dan aplikasi ini, aplikasinya ini, kita menggunakan, interval, lima hari sekali ya, pencegahan, atau tujuh hari sekali, juga ada masalah ya, karena, apabila juga, sudah terkena, biasanya kita, aplikasi, tiga, sekali dalam tiga hari ya, Bapak Ibu ya, ibaratnya intervalnya, lebih rapat lagi ya, jadi, kami sarankan, Bapak Ibu, janganlah, sampai datang penyakit, baru kita, semprot namanya, pesticida ya, itu namanya, sudah konsep yang salah ya, jadi, konsep kita adalah, menyediakan payung, sebelum hujan, yaitu menyemprotkan, pesticida nabadi, secara berkalah ya, secara berkalah, itu wajib, nah, jadi, kita interval, sekali dalam lima hari, Bapak Ibu, begitulah konsepnya, supaya, jahit kita subur, dan pastinya, limpahnya juga banyak ya, ini saja Bapak Ibu, arahnya begini, ini mengendalikan, namanya jamur-jamur ya, seperti jamur, bercak-bercak kuning ya, nah, ya, oke, itulah, Bapak Ibu, secara ringkas, atau secara gamblang ya, bagaimana, perawatan jahe kita, jahe merah organik ya, supaya subur, dan pastinya, rimpangnya juga banyak, Bapak Ibu, dan, sekianlah Bapak Ibu, bagaimana, trik-trik kita, dan semoga bermanfaat, Bapak Ibu, dan, saya izin, ya, semoga, bermanfaat, dan, salam organik, selamat menikmati, selamat menikmati,